Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran hari ini 9 April berjudul pengertian yang sulung. Saudaraku sekalian dalam Roma pasal 8 ayat 29 terdapat kalimat, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Nah ini yang harus kita mengerti maksudnya, kata sulung dalam teks aslinya adalah prototokon, prototokon jadi akar kata prototokos yang artinya first born, existing before as the oldest son in a family, lahir pertama sudah ada sebelumnya sebagai yang tertua atau anak laki-laki yang paling besar dalam keluarga. Kalimat menjadi yang sulung, menjadi sulung diantara banyak saudara artinya Yesus telah memulai yang berimplikasi kepada orang percaya agar mengikuti jejaknya. Orang percaya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, semua orang yang berkesempatan mendengar Injil yang benar dan memiliki potensi untuk merespons berita keselamatan, haruslah mencapai standar kehidupan seperti yang Yesus capek. Orang percaya ditentukan untuk memiliki standar serupa, demuth dengan Yesus, serupa atau demuth atau sumorfos dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapak. Ini standar yang tidak boleh diturunkan, apalagi ditukar. Harus dipahami bahwa memang sejak semula alam mengendaki manusia berkeadaan seperti putra tunggalnya yang kudus. Bisa dimengerti kalau sejak penciptaan memang putra tunggalnya Yesus menjadi yang sulung, tentu saja kesulungan Yesus bukan karena sebuah kecelakaan. Jadi kalau kita berkata dia menjadi yang sulung, itu bukan karena kecelakaan, yaitu karena manusia jatuh dalam dosa, kemudian anak tunggal Bapak harus menyelamatkannya menjadi manusia. Sehingga anak tunggal Bapak harus mengosongkan diri menjadi manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ya karena ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, ia dibangkitkan, setelah dibangkitkan dia menjadi yang sulung. Ini namanya kecelakaan, bukan karena itu. Memang sejak semula, seperti yang dikatakan dalam kolosor 1 dan 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, tapi dia gambar yang kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicepakan. Jadi kesulungan Yesus itu memang sudah dia miliki sebelum manusia jatuh dalam dosa. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kesulungan Yesus bukan karena kecelakaan artinya, bukan karena manusia jatuh dalam dosa dan dia menjadi manusia baru menjadi yang sulung. Memang dirancang sejak semula dia menjadi yang sulung. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa Adam diciptakan menurut gambar anak tunggal Bapak ini secara fisik. Secara fisik manusia diciptakan menurut gambar anak tunggal Bapak. Dia menjadi yang sulung. Jadi kata sulung dalam teks aslinya di ayat ini juga menggunakan kata prototokos. Ya di kolose pasal 1 itu. Jadi kata prototokos saudaraku sekalian bukan hanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 saudara sekalian. Tetapi di dalam kolose ketika dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung itu juga menggunakan kata prototokos ini. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini juga saudaraku sekalian menggunakan kata prototokos ini. Kolose 1 ayat 15 ini saudara. Dengan demikian tidak bisa tidak kita menghormati anak tunggal Bapak. Memang sejak semula dia menjadi yang sulung. Dan ketika menjadi manusia dia taat sampai mati bahkan mati di kayu salib. Saudaraku sekalian dia menjadi yang sulung dalam arti dia telah memulai. Bagaimana bisa taat kepada Bapak secara patut sebagai umat ciptaan. Saudaraku sekalian yang kekasih. Kalau dikatakan dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu bukan berarti dia bagian dari ciptaan. Dia adalah hologos, sang firman yang menciptakan langit dan bumi bersama dengan Bapak di surga saudaraku. Jadi Yesus adalah pencipta. Segala satu dijadikan oleh atau melalui atau karena dia. Nah disini kita harus memperhatikan bahwa Yesus adalah bagian dari Elohim atau Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dalam pembahasan kita mengenai Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Ada dua kata yang penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama yang sulung. Yang sulung artinya bahwa dia sudah memulai dan berhasil. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia. Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata panis. Dan geluhan kepada dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengar. Dan sekalipun dia adalah anak. Anak Allah. Dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan setelah mencapai kesempurnaan. Dia menjadi pokok keselamatan atau Aetios. Bagi orang atau orang yang taat kepadanya. Dia menjadi pokok keselamatan, saudara kuah. Aetios. Aetios berarti author. Source. Of being the cause of something responsibility. Dia menjadi penggubah. Dia menjadi sumber. Dia menjadi penyebab sesuatu. Yang oleh karenanya manusia harus bertanggung jawab. Aetios bisa juga berarti a person who originated or gave existence to anything. Seseorang yang menciptakan sesuatu. Kata Aetios juga bisa berarti penggubah, composer. Dengan Yesus menjadi pokok keselamatan atau Aetios. Mau tidak mau menempatkan orang percaya. Semua harus diubah, digubah. Untuk mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia yang berdosa. Dengan sinful nature kodrat dosanya. Menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Yang berdivine nature. Yesus telah memulai. Dia bisa melakukannya. Dia berhasil. Maka orang-orang yang mengikut dia. Juga bisa berhasil. Jadi saudara ku sekalian. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Standartnya haruslah dia sendiri. Dia menjadi yang sulung. Kata ini penting. Karena dengan kesulungannya. Maka setiap orang percaya harus ikut jejaknya. Siapakah orang percaya ikut jejaknya? Mereka yang layak disebut saudara bagi Yesus. Maka dikatakan diantara banyak saudara. Ini kata kedua yang penting. Maksudnya. Kita harus berkeadaan seperti dia. Yesus menjadi yang sulung. Kita harus ikuti jejaknya. Dengan memiliki kualitas hidup seperti dia. Dengan kualitas hidup seperti dia. Berarti berkodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kegudusan Allah. Maka kita bisa menjadi saudara bagi Yesus. Untuk mencapai setarat kehidupan seperti ini. Bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kesungguhan untuk berkumul. Itulah sebabnya ketika Yesus ditanya mengenai. Apakah sedikit saja orang yang diselamatkan. Yesus menjawab. Agar manusia berjuang. Orang percaya berjuang. Karena dengan perjuangan ini saudara ku sekalian. Seseorang barulah bisa masuk. Berjuanglah maus jalan sempit. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Agonicity. Strife. Berjuang. Hanya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Seseorang barulah dapat menjadi anggota keluarga kerajaan. Kekristenan bukan jalan yang mudah. Justru kekristenan membuat hidup kita menjadi susah. Karena kita harus berkumul untuk mencapai standar. Seperti yang Allah kehendaki. Yaitu serupa dengan Yesus. Sehingga Yesus menjadi yang sulung bagi kita. Yang taat kepadanya sebagai penggubah. Atau sebagai pokok keselamatan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Solakrasia.